Tim Mika Channel Tim Mika Channel, saat ini tim jurnalis warga kota Tim Mika akan mengajak Anda untuk melihat dan meliput kegiatan puskesmas Kuamki di SD Impress 2 Kuamki Kegiatan ini dalam rangka kepedulian pemerintah dalam memberikan imunisasi campak dan trubela ke siswa siswi SD Impress Kuamki 2 Nah, apa saja kegiatannya berikut inputannya Terima kasih telah menonton Saat ini saya sudah bersama dengan Pak Haji bertugas puskesmas dari Tim Mika Saya akan bertanya kepada Bapak Bagaimana kabar, Pak? Baik Pak, saya ingin tahu tentang apa itu pembentikan rubella? Baik Rubella adalah virus Penyuntikannya di lengan kiri atas Untuk usia 9 bulan sampai dengan kurang dari 15 tahun Kalau untuk ibu hamil sendiri, apakah perlu untuk penyuntikan rubella itu? Ya, ini yang salah Kadang-kadang orang tua kadang salah mengatakan itu ya Sebenarnya vaksin ini untuk pemerintah sekarang memberikan untuk 9 sampai dengan kurang dari 15 bulan Sementara ibu hamil tidak boleh sama sekali diselesaikan vaksin ini Kenapa? Karena vaksin yang kita berikan itu adalah vaksin hidup Berupa virus rubella itu Jadi tidak boleh Jadi tidak boleh Informasi yang kami dengar di luar Ya, ini hanya saya ingin tahu dari Bapak Bagaimana ketujak Bahwa ada orang tua yang tidak mau anaknya disuntik Mungkin Bapak boleh menjelaskan Kenapa sampai orang tua begitu takut Untuk memberikan sentikan bagi anaknya Ya, itu lagi ibu Masyarakat wilayah Timika, khususnya Komti Baru Wilayah Komti Baru ini Orang tuanya itu Orang tua dengan gaya hidup yang sudah bagus, sudah matang Jadi mereka lebih banyak mengikuti media-media sosial Seperti Facebook, televisi Jadi ada berita-berita yang memang salah mereka artikan Katanya penyuntikan vaksinasi ini Bisa menyebabkan ini, itu, dan lain-lain Sementara yang real di lapangan itu Belum ada kejadian seperti ini Terus ketika Bapak mendengar hal ini Apa tindakan dari Puskesmas sendiri Tentang berita-berita ini Ya, sebenarnya Dari Puskesmas kami sudah berusaha Semaksimal mungkin untuk Memberikan penyuluhan Oceanu, sekolah-sekolah Dan tempat Puskesmasnya sendiri Kita memberikan penyuluhan untuk Mengerti mereka Sebenarnya dengan vaksinasi ini Anak-anak bisa menjadi sehat Tidak bisa Tidak bisa kita Hanya mengenalkan berita-berita Berita-berita yang ada di media sosial itu Kalau kita tahu bahwa Vaksin untuk imunisasi sendiri Di Puskesmasnya Sudah ada Pak Imunisasi Tetapi kenapa harus Ditambah lagi dengan Cuntikan rubella Ini yang perlu masyarakat ingin tahu Ya Sebenarnya Mereka harus paham Bahwa Ada satu saja yang Terkena rubella Maka dia bisa menyebarkan 15 sampai 20 anak Di mana Anak tersebut Apabila Di antara 15 sampai 20 ini Ada lagi Berarti perkembangannya Dia lebih besar Untuk Vaksinasi rubella ini Mengapa diadakan Sementara sudah ada Di posisi yang lu-posisi yang lu-pasar Awalnya Lalu ditambah Karena ada wabar Terima kasih Bapak Atas waktu Tadi waktu disuntik Sakit Tidak Barasanya Sakit kan tidak Tidak Takut Takut apa tidak Takut Kurang percayanya masyarakat Untuk imunisasi Dan pemberitaan hoaks Yang terkait Imunisasi campak Dan rubella ini Membuat para ibu Enggan untuk Mengizinkan anaknya Dilakukan imunisasi Namun dengan penjelasan Dari petugas puskes Mas Timika Maka para ibu Mengizinkan untuk Anak mereka Diberikan imunisasi Campak dan rubella Kita berada di FD Komisi Baru Dalam rangka Imunisasi Yang dilaksanakan Dari kerjasama Pusat-usat Sekolah Komisi Baru Saya bersama Dengan Ibu Berantuan Dan Anaknya Di imunisasi Yang itu Dan Ibu Dengan Siapa? Yang terlihat Emong Terlihat Yang terlalu Pemberitahuan Dari sekolah Tidak ada yang Mengenai imunisasi Bu Bagaimana Dengan berita-berita Yang Membunyai Dari masyarakat Yang Tentang Keputat Keputat Kalau Yang Terdengar Terdengar Keluar Seperti Campak Dan rubella Itu Kadang Ada isu-isu Yang bertumbang Bahwa Campak Dan rubella Itu Sebenarnya Tidak boleh Mereka Kesel Saya Tidak boleh Ikut Begitu Pada saat Istri-istri berkembang Seperti itu Terus Saya sendiri Ikut Tadi Langsung Dari petugas Yang ada Di situ Baru saya Percaya Jadi Saya merasa Senang Bahwa Anak saya Tidak bisa Ikut Imunisasi Atau campak Dan rubella Ini Terima kasih Untuk Petugas Terutama Puskes Mas Yang ada Di Mika Untuk Mengadakan Ini Begitu Jadi Tadi Anaknya Ibu Tidak Sudah Baik Ibu Terima kasih Ibu Waktunya Sementara Menurut Wakil Kepala Sekolah SD Impres Kuam Q2 Frida Som Naikubun SPD Mengatakan Bahwa Kegiatan Ini Perlu Ini Adalah Program Pemerintah Yang Perlu Kita Dukung Sementara Saya Bersama Ibu Frida Sementara Sekolah Saat Ini Saya Bersama Ibu Wakil Kepala Sekolah Sekolah Kedua Ibu Frida Sementara Bukun Yang Saya Sementara Bagaimana Tantapan Kek Sekolah Dengan Imenisasi Kek Yang Dilakukan Oleh Puskes Mas Mika Berhubung Dengan Banyak Banyaknya Hoak Yang Ada Di Media Sosial Dan Berbagai Isu Makanya Ada Beberapa Sekolah Di Kepupaten Ini Tidak Menolak Menolak Tapi Bagaimana Tanggapannya Sementara 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 Bisa Menolak 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 Sementara Sementara Dan Sementara Kalau Bagi Kami Di Sekolah Ini Program Pemerintah Yang Dari Atas Kebawah Jadi Kami Sangat Mendukung Dengan Program Ini Karena Menjaga Kedepan Anak Anak Nanti Terjadi Sesuatu Apalagi Kita Lihat Saat Ini Banyak Penyakit Penyakit Yang Kita Tidak Sangka Muncul Jadi Bagi Kami Memang Pemerintah Sudah Pikirkan Itu Kedepan Jadi Kami Tetap Terima Saja Apa Harapan Dari Sekolah Kepada Atas Komunisasi Yang Dilakukan Sementara Harapannya Mungkin Kedepannya Anak Anak Lebih Baik Masalah Inteligensi Mereka Lebih Baik Untuk Kedepannya Anak 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 Adalah Masa Depan Bangsa Yang Perlu Kita Jaga Sebab Masa Yang Akan Datang Mereka Yang Akan Menjadi Pemimpin Pemimpin Yang Akan Membawa Perubahan Yang Baik Bagi Masa Depan Yang Lebih Cerah Demikian Liputan Khusus Jurnalis Warga Dan Timika Channel Sampai Jumpa Cam Mor膚 Jurni Inter Sid Jurni Terima kasih.